kita langsung menuju ke lapang Brijif nah, nah terus si VNT slow nih dia lagi mau coba start nih guys yo guys, balik lagi di channel youtube gue lagi sop aja oke, jadi kali ini gue lagi ada di Bandung lagi nih guys cuman biasanya gue beresin motor sekarang gue lagi mau latihan di lapang Brijif sama anak-anak SS Performance nih guys cuman skandalanya adalah sekarang Nusian, aduh gila, gue liat hujan, besar, angin ya sekarang masih jam 12 lebih 10an sih ya jam 12 lebih 10an, jadi mudah-mudahan jam 2 siang nanti bisa rada kering lapangnya mudah-mudahan ya, doain aja walaupun bahasa ya apa boleh buat kita liat kondisahan aja bakal tetap diturutin latihan atau enggak by the way, gue lagi pengen latihan buat start nih guys karena kan kalau saat berakas kan gak gampang banyak banget orang-orang yang jamstuck gitu kan jadi malah didisk ya udahlah apa boleh buat kalau menang kita langsung berangkat ke Brijif aja oke guys ini gue udah di jalan suasannya mendukung ya udah kering ya belum kering-kering banget sih tapi minimal si hujannya sudah berhenti lah ya kita langsung menuju ke lapang Brijif berapa kilo lagi nih 2,6 kilo lagi masih lurus nah cuma berhubung tadi hujan kayaknya gak tau nih guys yang ikut latihan banyak awalnya sih kemarin pas lagi sebelum hujan kayak gini yang mau ikut banyak kelihatan yang buat latihan yang mau latihan cuma kan tadi pagi hujan besar ya dan angin jadi hujannya berada tidur lah ya let's see lah ya yang pasti si hujan di slow udah di sana anak-anak SGS lainnya gue belum tau siapa aja yang datang ke sana jadinya disel disel racunnya bukan main disel nah di depan ada Mamba guys sudah bosan saya melihat Mamba itu setiap hari ketemu Mamba terus berapa kilo lagi nih langsung hampir kirim 1,5 kilo lagi guys ini gue gak tau ya free gift itu sebenarnya lintasan memang sangat jadi buat untuk lintasan atau daerah yang udah gak terpakai jadi dibuat lintasan kalau santul kan memang lintasan tuh guys loh kiri mana sih Mamba ini masih lurus terus ini nih ini sebenarnya tuh lintasan atau lapangan biasa yang dibikin lintasan atau lapangan biasa yang dibikin lintasan kayaknya ada lapangan udara di sampingnya mungkin ya ah harusnya penggung tuh Cerebon dibikin seperti itu tuh ya dananya lah dari VRS gila ah nanti saya itu kawan sama Bapak Bang Sud supaya bisa support penggung itu sebelah dia jadi yang nyurak guys ah white smoke itu mana gak ada suara jadi ya ah lagi terdiam dia itu sedang mengumpat sambil tidur oke lah ah minum air kelapa dulu habis seger eh men ah gak jadilah masih jauh gak sih ini 600-600 meter ini guys sampai ah sebelahnya tempat mancing men mancing dulu kita men ini sebetulnya saya belum makan kalau gojek bisa gak jadi kesini men gojek ya men ya nanti dulu sih men ketemu dulu ngobrol dulu oke lah ah mancing aja sih nih ikan mas ya bukan kawan kawan satu ini nah siapa kemas keren saya bilang mustar 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 barang barang bagian iya ah banyak sekali ini yang mustar ini oh jadi ini dia guys cuman gimana itu lintasannya masih basah gitu hujannya tadi parah sih sampai hujan angin gitu lama lagi hujannya keluar duit lah ini berapa mas jadi dua ya om dua jadi tiga ratus tiga ratus oke makasih makasih ya nah sudah ada VNP slow wah doonannya becek banget masih basah ini cek mano banyak yang mau latihan juga ya cuman masih biasanya kalau kayak gini saya mending terakhiran aja latihan namanya biar yang yang basah-basah itu suruh mereka duluan biar jalanan kering nah yaudah guys nanti pas turun gua shoot shoot lagi ya gua mau parkir dulu nih oke oke guys jadi saya sudah sampai ini di Brigif nah terus karena lapangannya basah tadi sempet dikeringin dulu makanya nunggunya reda lama nah terus CVNP slow nih dia lagi mau coba start nih guys gue juga banyak banyak belajar dari CVNP slow nih cara start gimana mesti ngapain dengan kondisi keadaan mobil gue yang belum LSD belum apa segala macem start yang bener seperti apa nah ini dia lagi mau coba start nih guys mesti mesti vero mesti 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 kondisi mesti mesti kayaknya kayaknya terlalu perspilihan ya ya masih basah ya itulah susahnya ah sayang banget nih mereka tuh masih rada basah-basah gini loh guys yang kering itu masih bagian sana di sini masih rada basah ah tadi kok apa dulu lihat ya cara dia spooling turbo dulu gitu-gitu ya ah gitu loh ya kita juga kan belajar belajar banyak dari dia cari teman ya jangan cari musuh terus kita tuh harus pekawan yang banyak-banyak tampilan nunggu ada suntikan dana dari ptprsg gila ya ptprsg lagi yang kena ini Aduh ini lagi nih satu lagi siap ini tampilan standar tampilan standar tapi udah dastek ya kalau mobil-mobil banyak begini mah enggak perlu yang gimana-gimana dastek aja sudah 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 cukup enggak perlu yang ganti pelek apa segala macam yang penting kencang licin banget masih tuh tadi coba lagi dia masih bebas nyuganya ngomong masih sepi iya iya belum motor tuh kalau ada motor lipat sininya iya makannya ngantri kan sini mobil sini motor tapi bawaan saya banyak ini anjing mamba mau coba banget sih men ntar aja maluan orang tuh orang tuh belajar men ambil cemong kita ambil ambil jangan nafsu ya setara ya ntar operasi ini ambil ya seperti mana sih atau si akbar ngocobain dulu mobil gua enggak kalau kata gua dulu 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 sekali dua kali oke ntar aku bareng ngeliat cara lu baru dia masuk bareng D3 apa D3 D3 hah D3 ah kundur guys spion tutup wah cek enjin gua cek enjin gua cek enjin ga bisa udah ngobrol jalan dulu kayaknya cek enjin cek enjin cek enjin opak cek enjin apakah ini harusnya pakai nomor gua aja enggak apa-apa deh hah hilang nggak nomor gua haaah haaah cek enjin cek enjin haaah baru mau coba ini gua jol mati nyalain lagi sip sip pasti sip men pasti sip sayang okey hai 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 kelas hai hai kau ol pol jeer tadi pakai deh ya pakai deh gua mantap cuma ngeri juga ya gue mesti bebek ngeri gue ngeliat itu mentok apa gue tadi terlalu bencegat terlalu dalem kali ya waktu ngecek busnya ini nomor 1 atau dia aman? aman sama dia tadi kita berarti pake pepingan nomor 2 ya terus gak di D3 ya cuma D3 saya 99 aman berarti nanti kita coba lagi men oke guys nih dia cari sama si om PNT slow tadi sempet CE kita coba lagi ya D3 nomor 1 udah stack cepetan ya ini gak kejar om PNT? kejar segitu ya gue kalau gue takutnya kalau pas dibut digituin bal enggak kan masih berat belakangnya oh oke lah oke lah oke lah oh iya CE iya CE kan? CE CE ya cover pressure nih kayaknya nih common rayon aduh PR PR oh oke coba lagi coba lagi CE lagi tidak kece lagi sih ya oke 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 oh man itu kenapa ya iya overpressure aja om overpressure doang ya overpressure common rayon oke lah running flat apa gitu istilahnya kalau dibaca di scanan jadi pas lagi pressurenya memang lagi ketekan kayak gitu lagi over baru nyala ya baru nyala itu biasanya kemarin kan karena tuningnya dimaksimumin jadi apa namanya kan belum di test tuh si P1 nya gimana-gimananya nanti tinggal diturunin aja sih biasanya kemarin gitu BND-BND kalau udah bikin map drag biasanya si common rayonnya itu ada aja yang ini oh berarti berni om juga tempat-penak kayak gitu CE pernah kayak gitu nah setelah itu dikurangin dikit dia sih gak ngerubah power gimana-gimana enggak misalkan kemarin dapetnya 270 terus diturunin jadi 260 juga enggak oh tetap aja 270 gitu terus bedanya kalau ini kan kalau ada ET ada RT ya kalau RT kan reaction time tuh kalau ET nya tuh apa sih ET tuh intinya jumlah apa namanya detik mobil secara real tanpa di jumlahkan dengan reaction kita pada saat start itu itu ngaruh-ngaruh ke hasil time nya kita kan ada ngurang tambahnya gitu kan nah kalau RT sama ET pada akhirnya nanti di jumlahin baru ketemu nanti hasilnya kita berapa tuh makanya sebisa mungkin RT nya kecil kita pahami dulu mobilnya ini mainnya dimana misalkan time mobilnya 93 kan gak kemana-mana tuh mau ke 9 jauh mau ke 9,5 jauh nah itu kita ngakalinnya main di reaction time nya kita start nya nyantai dibikin 0,2 lah supaya time nya pas jadi 9,5 jadi jangan kita maksain ngejar ke 9 kalau ngejar ke 9 ya kita stress sendiri karena si mobilnya itu kan harus dikurangi juga kayak lepas cuma kalau misalkan kita udah pede di 9,5 keadaan mobil seperti ini ya sudah kita gak usah ada merubah apa-apa paling tinggal mainan tekanan angin yang kayak gitu aja oke siap ilmunya nambah lagi ini baru pertama kali soalnya mainan drag ini baru turun ikut-kut event event biasanya kan kalau modifikasi hanya hint biasanya kan modifikasi biasa mesin baru pertama kali iya pengalaman ini mantap berapa coba time nya yang mana 10.02 oh berarti karena basah karena basah biasanya dari kering ke basah itu bedanya 0.5 sampai 0.5 tadi tadi gue coba 9,9 tapi tadi pas yang pas saya coba pertama yang pas cek engine kan pake mapping-nya nomor 2 9,9 kan semakin gede daya cengram band nya kan harus makin eda loh torsinya kan makin ini ya itu lah melintir bisa bisa pokoknya main 9,5 percaya mas saya masuk 10,5 masuk 10,5 tenang aja nunggu kering iya saya bikin 9,5 siap pokoknya tadi si om akbaratnya bilang katanya settingan si apa namanya gue bisa bilang pokoknya settingan si common rail nya itu over pressure karena kenaren di daya indonesia dimaksimalin makanya si koroni mau tau ini di nomor 1 seengga oke guys ini adalah start terakhir kita ya untuk menutup video kali ini guys kita coba yang terbaik aku masih belajaran ya guys wajar waktu udah sore juga gue mesti pulang cerbon AC off semuanya ada stack nomor 1 wah oversprin terus siap oversprin terus oversprin terus nah ini PR nya gue adalah cari lsd untuk si cemong ya guys nah btw untuk penjelasan tadi yang kenapa rimepan rimepan yang rasek nomor 1 itu suka cek engine ternyata setelah kuotanya sama koroni dia itu pas lagi tuning dimaksimalin gas khusus yang di nomor 1 karena pengen tau hasilnya gimana karena ternyata CE jadi ada yang diturunin nah apa sih yang diturunin jadi biasanya kalau kayak gini ini masalahnya di common rail dia terlalu over pressure jadi tinggal colok sebentar dikurangi sedikit biar gak terlalu apa over pasti hilang sudah CE nya ya untuk pembelajaran hari ini cukup sampai disini guys seru banget gila ini pengalaman pertama buat gue seru banget gue senangnya drag mobil itu ya menurut gue sebenarnya dunia balap gak ada yang kasih hati lah guys cuman menurut gue daripada motor gue lebih nyaman di mobil gitu kalau untuk event drag kalau motor gue mending nonton aja deh daripada gue jadi copinya bener-bener kenapa-kenapa repot juga oke jadi sampai sini aja videonya thank you banget buat kalian yang udah ikutin terus video gue dari awal sampai jangan lupa like jangan lupa share komen dan subscribe terus channel gue see you untuk next video pas gue lagi fan bye-bye